Beralih ke fakta selanjutnya, dua politisi Partai Gerindra masuk dalam Kabinet Kerja Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024. Penempatan dua kandar Gerindra di Kementerian Strategis dinilai pula untuk amankan program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bendahara Umum Partai Gerindra, Thomas Jiwandono resmi menjabat wakil Menteri Keuangan, usai dilantik Presiden Jokowi Dodo kamis kemarin. Pria yang akrab di Sapa Tomi ini merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tomi hanya akan menjabat wakil Menteri mendampingi Sri Mulyani untuk tiga bulan ke depan. Kehadirannya sebagai wakil Menteri Keuangan bertepatan dengan proses penyusunan anggaran dan belanja negara tahun 2025. Anggaran yang tengah disusun akan diserahkan ke Presiden Jokowi dan dibahas DPR. Namun akan dijalankan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas kebijakan dari Presiden terpilih dan wakil Presiden terpilih. Pak Thomas Diwandono ini sebagai WAMENQ akan bekerja sama dengan Pak WAMENQ yang sekarang tentu adalah Pak Suah Hasilnasara. Dan juga seluruh pejabat Eslon I yang sekarang ini berdiri di sebelah kiri. Untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai pendaharan negara bersama-sama kita dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Di singgung soal program unggulan Prabowo yakni makan siang bergizi gratis, Tomi enggan menanggapi rinci soal anggaran ini. Terkait kabar pemangkasan, anggaran yang semula 15 ribu per anak menjadi 7.500. Tomi sebut anggaran makan bergizi akan diselaraskan dengan dinamika perekonomian global. Saya tadi untuk sebetulnya pertanian-pertanian yang sifatnya rada pribadi tadi saya rasa sekali lagi ini bukan tempatnya. Ini kan lebih keperkenalan dan juga untuk meyakinkan bahwa konsistensi itu sudah dijalin sejak lama antara tim presiden terpilih dan kementerian keuangan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kami di sini 3 bulan yang lalu, kami bekerja 3,5 bulan yang sangat intens dengan bapak-bapak Wakil Menteri Keuangan, ibu juga, maupun para dirjen-dirjen. Penambahan porsi Wakil Menteri Keuangan yang diduduki Tomi tak hanya sekedar untuk proses transisi. Disinyalir penempatan ponakan Prabowo terpilih ini untuk pula amankan sejumlah program kerjanya nanti. Janjinnya luar biasa, macam-macam, harus profesional, bukan orang partai, punya rekam jejak yang bagus dan macam sebagainya. Ya semuanya sudah dilanggar semua ini. Hanya karena ingin bagi-bagi kekuasaan, maka merit sistem, meritokrasi tidak dijalankan. Tapi yang diambil adalah orang-orang dengan rekomendasi dari ketum-ketum partai. Dan ini mencederai dari performance Kabinet Pak Jokowi yang awalnya dianggap teknokratik, profesional, sekarang sangat politik sekali. Thomas Jiwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Anak pertama pasangan Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsih Sunianto ini menempuh pendidikan master di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional di Amerika Serikat. Ayahnya adalah mantan gubernur Bank Indonesia era Presiden Soeharto. Sedangkan sang ibu adalah kakak presiden terpilih Prabowo Subianto. Tomi pernah bekerja sebagai analis keuangan di Whitlock Network Securities Hong Kong. Pada tahun 2006, pamannya Hasim Joyohadi Kusumo meminta Tomi untuk membantu di Arsari Group, perusahaan argo bisnis miliknya dan menjabat sebagai deputi CEO. Di dunia politik, Tomi merupakan pengendali keuangan partai Gerindra sejak 2014. Berlatar belakang pendidikan ekonomi, juga berasal dari keluarga yang memiliki pemahaman mendalam di bidang ini. Tomi bisa saja akan menjadi sosok pengganti Sri Mulyani, usai sang paman dilantik Oktober nanti. Selain melantik Thomas Jiwandono, Presiden Jokowi juga melantik kader Gerindra lain untuk mengisi jabatan di Kabinet Kerja. Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian. Ketahanan pangan jadi fokus utama di jabatan baru Sudaryono, termasuk Food Estate, yang juga program unggulan Prabowo kalah menjabat Menteri Pertahanan. Nindi Dewinta, Ibrahim melaporkan untuk NET.